Intro Oke, sinyal lancar dan bagus ya Oke, berarti sinyal bagus berarti Kalau misalkan ada di tempat anda yang lagi gak bagus Berarti itu memang di tempat andanya saja Coba keluar kemudian masuk lagi Nah, coba ada gak yang pernah Mengalami hal seperti ini Coba tuliskan di kolom komentar Ada gak yang pernah mengalami hal seperti ini Mas Fikir, kenapa ya? Ilmu magnet rezeki kan Ilmu untuk mendapatkan rezeki Tapi setelah saya belajar ilmu magnet rezeki Kok gak datang rezeki sama saya? Kok yang datang ujian? Kok yang datang cobaan? Kok yang datang persoalan demi persoalan Bertubi-tubi Mana rezekinya gitu Mungkin ada yang Kalau misalkan anda paham tentang Paradox of Candy Salah satu jurus di magnet rezeki Namanya Paradox of Candy Bagi yang belum tahu Nanti silahkan Saya udah bahas belum ya Di BOBF Paradox of Candy Saya gak ingat Tapi kalaupun anda belum tahu gitu ya Anda belum-belum tahu Tentang Paradox of Candy Anda bisa nanti mampir ke channel telegram Magnet Rezeki Dengarkan audio Paradox of Candy Ada yang bilang begini sama saya Dok Jadi intinya begini Paradox of Candy Jadi intinya adalah Bungkus permen adalah musibahnya Isi adalah permen Apa ya Karena intinya gini Supaya nyambung nih Jadi Permen kan pasti dibungkus ya Permen kan pasti bungkus Jadi permen dan bungkusnya Nah begitu pula dengan rezeki Rezeki adalah isinya Bungkusnya adalah musibah Gitu ya Nah ada yang datang pada saya bilang begini Dok Alhamdulillah Saya dapat bungkus permen Saya bilang oh Alhamdulillah Terus Yang jadi persoalan apa Yang jadi persoalan dok Yang datang bungkus terus Yang datang bungkus terus Yang datang bungkus terus Permennya mana Isinya mana Kenapa bungkusnya doang Yang datang Kan ada Ada yang ngalamin banget Pernah Ya kan Nah ini pernah Ini pernah Kemudian pernah dok Ngalamin banget ya Pernah dan sering Waduh Ada apa dokter Tapi kajaiban juga banyak pada saya Oke Alhamdulillah Saya dok Dan saya sadari Kalau saya lagi di detox Pernah dan masih berlangsung Pernah dan sering Oke Saya dok Baru satu bulan Kena detox rezeki Uangnya dipinjam 20 juta Belum kembali Wow Benar-benar keren Ya dok Itu saya masih menjak Saya belajar MR Lebih dalam lagi Ilmu MR Dan kami sekeluarga Dapat bungkus Bertubi-tubi Alhamdulillah kami terima Dengan lapang dada Yes Dan memang begitu Dan memang begitu Makanya Itulah kenapa Jurus ini keluar Itulah kenapa Jurus ini Ada Untuk menjawab Kerasahan hati Anda Kegundahan hati Anda Yang memiliki Pertanyaan yang sama Mana Bahkan ada yang sampai Bahkan ada yang sampai Akhirnya gak percaya lagi Dengan ilmu ini Gitu Gak percaya lagi Dengan ilmu Magnet rezeki Mana katanya ilmu Magnet rezeki Supaya kita dapatkan Rezeki berlimpah Mana rezekinya Gak datang pada saya Wah ini ilmu Gak benar Gitu ya Padahal Bapak Ibu Kita mesti paham Kenapa kita Mendapatkan itu semua Kenapa kita mendapatkan Cobaan bertubi-tubi Padahal ilmu Yang kita pelajari Adalah ilmu Untuk mendatangkan Rezeki Nah Untuk itulah Kenapa Jurus Kali ini Saya bahas Untuk itulah Kenapa jurus ini Kita bahas pada malam hari ini Nah Anda pernah melihat ini Di jalan Bapak Ibu Ada tanda berputar balik Ya Anda Ada tanda berputar balik Ketika Anda Lagi jalan Kemudian Anda Ingin putar balik Maka Anda harus mencari Papan jalan Rambu-rambu Yang seperti ini Putar balik Misalkan Begini Bapak Ibu Anda lagi jalan Dalam hidup ini Anda berjalan Jalan-jalan-jalan Jalan-jalan-jalan Nah pertanyaannya adalah Bagaimana caranya Anda tahu bahwa Anda berjalan Di tempat yang tepat Bagaimana caranya Bagaimana caranya Anda tahu Bahwa Anda berjalan Di jalan yang benar Sama seperti misalkan Anda sedang mengendara mobil Ketika Anda Katakanlah Anda pakai GPS Pakai Google Map Kemudian Anda berjalan Tapi kemudian Ternyata Anda Harusnya di Google Map itu Putar balik Eh harusnya belok kanan Misalkan Anda jalan Harusnya di Google Map Belok kanan Tapi Anda lurus Anda lurus ke depan Pas Anda lihat lagi Google Map Aduh Ini gak tepat Jalannya nih Nah apa yang harus Anda lakukan Apakah Anda harus terus ke depan Atau putar balik Tentu saja Ketika Anda mau mendapatkan Arah yang tepat Maka yang harus Anda lakukan Adalah putar balik Begitu pula Dengan kehidupan Anda Ketika Anda Ketika Anda saat ini Sedang mendapatkan Ujian bertubi-tubi Ketika saat ini Anda sedang mendapatkan Ujian bertubi-tubi Ujian datang lagi Datang lagi Datang lagi Ya Maka Pernah gak Anda berpikir bahwa Itu adalah GPS-nya Anda Itu adalah Google Map-nya Anda Ya Ketika Saat ini Anda mendapatkan Kayak tadi gitu ya Ada yang Uang 20 juta Apa tadi 20 juta Di Di bawah kabur Apa ya Uang 20 juta Tadi di bawah kabur Apa saya gak ingat Tadi mana tuh ya Komentarnya Dipinjem 20 juta Belum kembali Dipinjem 20 juta Belum kembali Pernah gak Anda berpikir bahwa Semua hal-hal itu adalah Google Map-nya Anda Ketika Anda sedang mendapatkan Persoalan Ya Allah pengen Anda putar balik Ketika Anda mendapatkan Persoalan Berarti kita udah Udah gak tepat Jalannya Karena gini Kalau Anda udah paham ya Kalau Anda udah paham Kalau Anda sudah mengikuti Private Training Ya Baik itu Private Training Yang offline Maupun Private Training Yang online Maka Anda akan paham Bahwa Kita seorang manusia Diciptakan untuk bersenang-senang Kita diciptakan Allah menciptakan manusia Bukan untuk beribadah Bukan Bukan untuk menjadi khalifah Bukan Menjadi khalifah Dan beribadah Itu adalah cara Bukan tujuan akhir Solat adalah cara Menjadi khalifah Adalah cara Bukan tujuan akhir Tujuan akhir dari hidup kita Kenapa Allah menciptakan kita Adalah untuk bahagia Ya kalau misalkan Anda mau tahu Kenapa Kenapa bisa begitu dok Kenapa 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 tujuan hidup kita Bukan untuk sholat Kenapa kita diciptakan Untuk berbahagia Kenapa bukan untuk sholat Kenapa untuk Bukan untuk beribadah Nah Nanti kita sama-sama belajar ya Di Private Training Online Magnet Rezeki Atau di Private Training Yang offline Anda akan dapatkan Pencerahan disana bahwa Sebenarnya bukan untuk sholat Sebenarnya bukan untuk Beribadah Kita hidup bukan untuk Kita diciptakan bukan untuk Beribadah Kita diciptakan bukan untuk Menjadi khalifah Bukan Tapi kita diciptakan Untuk berbahagia Untuk bersenang-senang Apapun yang Anda lakukan Seberapapun usia Anda Dimanapun titik Anda saat ini Hidup Anda cuma Untuk berbahagia Lalu ibadah untuk apa Ibadah adalah cara Untuk mendapatkan kebahagiaan itu Menjadi khalifah adalah cara Untuk mendapatkan kebahagiaan itu Jadi Fitrahnya kita Fitrahnya Anda Diciptakan adalah Untuk berbahagia Tapi ketika Anda hidupnya tidak berbahagia Maka itu adalah GPS Buat Anda Itu adalah Google Map Buat Anda Itu adalah rambu Rambu Bahwa Anda Diperintahkan oleh Allah Untuk putar balik Anda sudah Sudah tidak tepat jalan Anda sudah Sudah menapaki jalan yang tidak tepat Anda sudah 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 berjalan Sudah melenceng gitu Jauh daripada tujuan Anda Yang seharusnya Jadi Ketika Anda mendapatkan persoalan Kayak kemarin Bapak Ibu Contoh ya Persis minggu lalu Persis minggu lalu Saya lagi Saya lagi Mundur gitu ya Saya lagi mundur Mundurin mobil Saya lagi pulang dari pengajian Kemudian mundur mobil Saat itu parkirannya di basement Kalau basement kan ada tiang-tiangnya kan Ada tiang-tiangnya Anda tahu ya Parkiran basement ya Yang ada tiang-tiangnya Kemudian Saya mundur Biasanya Saya selalu melihat ketika mundur Melihat tiga spion Kiri Kanan Spion belakang Ya Spion belakang Spion kiri Spion kanan Selalu saya lihat Entah kenapa Saat itu Malam itu Entah karena mungkin ngantuk Tapi gak ngantuk juga sih Pokoknya entah kenapa Saya cuma lihat spion Spion kiri saja Saya cuma melihat spion kiri Saya gak lihat spion belakang Saya gak lihat spion kanan Mundur Brak Ternyata Mobil saya Kena Tiang Nabrak tiang di bagian belakang Akhirnya Perlulah lagi keluar uang Buat ke bengkel Nah Saat itu Saya sadar Saya salah apa Ketika Allah Ketika Gini Tidak ada datang persoalan Kecuali karena kita memiliki kesalahan Tidak ada datang persoalan Kecuali karena kita Yang memiliki persoalan Jadi persoalan Persoalan-persoalan yang datang Adalah karena kesalahan-kesalahan kita Jadi ketika kita mendapatkan persoalan Coba cek Sebelumnya Kita memiliki kesalahan apa Dan ketika saya saat itu nabrak Saya langsung Salah saya dimana ya Apa salah saya barusan ya Dimana kesalahan saya Itu yang saya lakukan Ketemu Ternyata memang saya barusan melakukan kesalahan Dan itulah GPS saya Itulah Google Mapnya saya Maka Bapak Ibu Ketika Anda Mendapatkan sebuah persoalan Mungkin saat ini Anda sudah Anda bilang gitu ya Tadi gitu kan Pernah-pernah banget Pernah banget gitu ya Kok ilmu rezeki yang kita pelajari Tapi yang datang kok musibah Ya kan Itu Adalah GPSnya Anda Itu adalah Google Mapnya Anda Anda Sedang diperingatkan sama Allah Bahwa Anda tidak tepat jalannya Anda melenceng Ya Maka Yang harus dilakukan adalah Kesadaran Terhadap Kesalahan kita Yang mesti Yang mesti kita Yang mesti kita lakukan Adalah kesadaran terhadap Kesalahan kita Ya Menyadari kesalahan Kan Gak mungkin juga Ketika Anda lagi berjalan gitu ya Kemudian GPS Anda Memperlihatkan bahwa Anda gak tepat jalannya Kemudian Anda dengan santai Jalan lurus Kan gak begitu Ketika kita tahu bahwa Oh ini kita udah gak tepat jalannya Ya harusnya Anda putar balik Anda sadar Bahwa Ada kesalahan Maka Ketika Ketika yang didapatkan adalah persoalan Maka yang Sikap terbaik adalah Menyadari kesalahan Karena gini Bapak Ibu Banyak yang gak sadar terhadap dosa-dosa Banyak yang gak sadar terhadap dosa-dosanya Ada yang sadar Tapi begitu banyak juga yang gak sadar Ya Apa buktinya Buktinya adalah ketika diperingatkan sama orang Ketika diperingatkan Jangan kan dapet persoalan deh Ditegur sama orang Misalkan kita Anda Ditegur sama orang Kemudian Karena Anda merasa Anda benar Kemudian orang itu salah Gitu ya Maka Anda Eh Kok kamu tegur saya sih Kamu yang salah Saya benar Kamu yang salah Gitu Padahal Bisa jadi Orang yang negur kita Itulah GPS-nya kita Orang yang negur kita Itulah petanya kita Google Map-nya kita Tapi kemudian Kita dengan santainya bilang Oh enggak GPS yang salah Google Map yang salah Saya yang benar Jalan Terus Padahal Orang itu Ingin mengatakan kita Bahwa kita tidak tepat dalam langkah Ada begitu banyak orang di luar sana Atau bahkan mungkin Anda Yang tidak sadar terhadap dosa-dosa Atau bahkan Ini lebih parahnya lagi Anda sadar itu dosa Tapi Anda tetap melakukannya Anda sadar Anda melakukan dosa Tapi karena Anda cinta dengan dosa itu Kemudian Anda merasa bahwa Enggak apa-apa Allah maha pengampun kok Enggak apa-apa Allah maha pengampun Enggak apa-apa sekarang membuat dosa Tapi yang penting nanti minta maaf lagi sama Allah Gampang Tiga gelas aja Astagfirullah Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu Bapak Ibu Tidak seperti Tidak semudah itu Untuk mempermainkan sifat pengampunnya Allah Betul maha Betul Allah maha pengampun Tapi jangan sampai kemudian kita mempermainkan Sikap maha pemaafnya Allah Kesadaran atas kesalahan Bapak Ibu Itulah rezeki terbesar Ya Kesadaran atas kesalahan Itulah rezeki terbesar Ada begitu banyak orang yang kemudian bertanya kepada saya Dok saya belum dapatkan rezeki Dok saya belum dapatkan rezekinya Saya udah belajar banyak ilmu magnet rezeki Tapi kenapa saya belum dapatkan rezekinya Yang saya dapatkan adalah Yang saya dapatkan adalah musibah Yang saya dapatkan adalah cobaan Yang saya dapatkan adalah ujian Terus mana rezekinya Saya bertanya Sadar gak kalau anda punya salah Ketika Orang itu mengatakan saya sadar Salah saya disini Salah saya disini Salah saya disini Ya itulah rezekinya Itulah rezekinya Anda gak usah nyari Dapat mobil Anda gak usah nyari dapet rumah Anda gak usah nyari Hutang anda lunas Piutang anda dibayar orang Gak usah anda gak usah nyari tanah Dapat tanah kafli Gak usah Ketika anda sudah tahu bahwa anda melakukan kesalahan besar Maka itulah rezekinya Itulah rezeki terbesar Kita cermati kisah Nabi Adam Nabi Adam saat itu Diciptakan di surga Enak sekali kan Enak sekali Nabi Adam Diciptakan di surga Hidupnya penuh dengan bergelimang harta Dengan kenikmatan Tidak ada dosa Minta apapun langsung dikabulkan sama Allah Minta apapun dikabulkan sama Allah Tapi kemudian Karena satu dosa Nabi Adam ter Jebak oleh Iblis Nabi Adam dibisikin sama Iblis Padahal harusnya Jobdes manusia adalah Tidak boleh tergoda Tapi Nabi Adam tergoda Akhirat turunlah ke bumi Makanya Nabi Adam doanya Ya Allah aku telah menzalimi diriku sendiri Ya Allah aku telah menzalimi diriku sendiri Wailam tagfir lana Dan jika engkau tidak mengampuniku Watarhamna Dan memberikan rahmat kepada aku Lanaku dan namilah khasin Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat berugi Nabi Adam pun tahu Kesalahannya dimana Nabi Adam mau melihat kesalahannya dimana Nabi Adam mau menyadari kesalahannya Sepanjang hidupnya Nabi Adam Sepanjang hidupnya Nabi Adam adalah menyadari kesalahannya Padahal seorang Nabi Lalu bagaimana dengan kisah Nabi Musa Ketika Nabi Musa Ada Datang kepada pengikutnya Ada seorang pengikutnya Dari Bani Israel Kemudian berselisih dengan pengikutnya Dengan pengikutnya Fir'aun Kemudian pengikutnya Nabi Musa meminta pertolongan kepada Nabi Musa Akhirnya Nabi Musa memukul Dengan tangannya memukul pengikutnya Fir'aun Dan saat itu pengikutnya Fir'aun langsung meninggal Saat itu juga Kemudian saat itu Nabi Musa bersedih Ya Allah Ini tangan Hina sekali ini tangan Membunuh satu orang saja Seperti membunuh semua manusia Lalu bagaimana mungkin Allah menyelang Allah mengampuni dosa-dosa saya Tapi apa yang terjadi Nabi Musa menyadari kesalahannya Nabi Musa putar balik Untuk mendekat kepada Allah Untuk kemudian bertaubat kepada Allah Walaupun beliau untuk seorang Nabi Tapi tidak dengan gagahnya mengatakan Saya gak punya salah Gak ada kesalahan dalam hidup saya Saya benar kamu yang salah Ketika Nabi Musa memukul orang itu Kemudian orang itu mati Kemudian Nabi Musa tidak mengatakan Dia yang salah Kenapa dia Kenapa dia Berselisih dengan umatku Enggak Tapi Nabi Musa memilih Menjadi orang Hina pada saat itu Padahal seorang Nabi Tapi apa yang terjadi Ketika kembali kepada Allah Ketika bertaubat kepada Allah Ketika menyadari kesalahannya Justru disanalah rezeki terbesarnya Diangkatlah derajatnya Nabi Adam diangkat derajatnya Nabi Musa diangkat derajatnya Lalu bagaimana dengan kisah Nabi Yunus Nabi Yunus saat itu berdakwah Di hadapan kaumnya Tapi putus asa dengan kaumnya Akhirnya pergi Kemudian dimakan dalam ikan paus Kemudian pas dimakan dalam ikan paus Di dalam perut ikan paus Kalau misalkan Lo pakai logika Nggak mungkin selamat kan Kalau mau pakai logika Nggak mungkin selamat kan Tapi apa yang terjadi Nah di dalam perut ikan paus Dan sampai sekarang Doanya bergema Hingga kita sekarang Aku adalah orang yang menzolim Coba Nabi Yunus Seorang Nabi mengatakan Mau menyadari kesalahannya Bahwa dia Telah zolim kepada umatnya Begitu juga dengan Para nabi-nabi yang lain Semua para nabi-nabi Menyadari kesalahannya Dimana Lalu siapa kita Siapa anda Yang kemudian Tidak mau menyadari Kesalahannya Ketika ditegur Sama orang lain Ketika kita ditegur Sama orang lain Itu adalah perantaranya Oleh buat kita Salingkali kita Bapak Ibu Ketika kita bercermin Buruk rupa cermin Dibelah Harusnya kita yang Koreksi diri Apa kesalahan kita Bukan cermin Semua kita belah Itulah kesalahan kita Maka turunkanlah Ego anda Dan sadarilah Kesalahan anda Bahwa kita memiliki kesalahan Kemudian kita putar balik Lalu bagaimana dengan Kisah Umar bin Khotob Kita tahu Umar bin Khotob Sebelum masuk Islam Seperti apa Kejamnya seperti apa Bengisnya seperti apa Semua orang takut Pada Umar bin Khotob Sebelum berislam Tapi ketika masuk Dalam Islam Ketika masuk dalam Islam Umar bin Khotob Bertanya ya Allah Apakah engkau akan Nampuni dengan dosa-dosaku Yang begitu banyak Apakah engkau akan Nampuni dengan dosa-dosaku Yang begitu banyak Kemudian Rasulullah bersabda Sesungguhnya Ingatlah Allah Dimanapun kamu berada Ingatlah Allah Dimanapun kamu berada Dan ingatlah Kebaikan-kebaikanmu Untuk menutupi Keburukan-keburukanmu Dan lakukanlah kebaikan Untuk menutupi Keburukan-keburukanmu Akhirnya Apa yang terjadi Umar bin Khotob Tidak terpuruk Dengan kesalahannya Betul Umar bin Khotob Ada begitu banyak Kesalahannya Tapi dia tidak mau Terpuruk dalam kesalahannya Dia bangkit kembali Dan bagaimana caranya Bangkit Melakukan amal-amal Kebaikan Fokus Melakukan amal-amal Kebaikan Bukan fokus kepada Solusinya Bukan fokus kepada Rezekinya Bukan Tidak ada satupun Yang disebutkan disini Nabi Adam Nabi Musa Nabi Yunus Nabi-Nabi yang lain Termasuk Umar bin Khotob Tidak ada dari mereka Yang fokusnya Kepada rezekinya Tapi mereka fokusnya Kepada bagaimana Caranya saya Menutupi Kesalahan saya Di masa lalu Ketika saya memiliki Kesalahan Saya tutupi Kesalahan ini Dengan kebaikan Maka yang mereka Lakukan semuanya Adalah fokus kepada Amal-amal kebaikan Lalu bagaimana Dengan kita Ketika kita baru saja Melakukan kesalahan Tapi fokusnya Mencari rezekinya Ketika kita Mendapatkan kesalahan Betul Betul Bungkus permen Adalah bungkus Dari sebuah rezeki Musibah Adalah bungkus Dari sebuah rezeki Tapi bukankah Anda harusnya Sadar diri Bukankah Harusnya kita Sadar diri Bahwa kita Pasti punya Kesalahan Makanya kenapa Bungkus itu Datang pada kita Makanya kenapa Musibah itu Datang pada kita Tapi apa yang terjadi Ketika Umar bin Khotab Fokusnya adalah Amal-amal kebaikan saja Anda tahu gak Penghasilannya Umar bin Khotab Adalah 233 miliar Per bulan Per bulan Bapak Ibu 233 miliar Per bulan Anda kebayang gak Bisa ngapain Dengan 233 miliar Sebulan tuh Bisa ngapain Tapi bagi Umar Makan dua Lauk saja Itu sudah terlalu Banyak bagi belian Maka Bapak Ibu Begitu juga dengan Kisah seorang Pembunuh Suatu ketika Rasulullah Meriwayatkan Kisah ini Suatu ketika Ada pembunuh Yang dia sudah Membunuh 99 orang Membunuh 99 orang Membunuh Satu saja Itu sudah terlalu Banyak Ini 99 Akhirnya Ada Sebentar Saya cek dulu Apa betul Suara saya gak ada Itu sudah terlalu Banyak Ini 99 Oke suara saya Masih ada ya Jadi kalau misalnya Suaranya gak ada Coba anda keluar Dari Facebook Kemudian anda Masuk kembali Saya lanjutkan Kisah Suatu ketika Ada seorang pembunuh Yang setelah Membunuh 99 orang Tapi kemudian Muncul Rasa ingin Memperbaiki diri Sensor Hidayahnya Bekerja Hidayahnya Masuk Ke rulung hati Si orang ini Kemudian Dia ingin Bertaubat Tapi ya bagaimana Sudah membunuh 99 orang Sudah terlalu banyak Satu Dia sudah kebanyakan Apalagi 99 Suatu ketika Ingin bertaubat Datanglah ke seorang ulama Ya Syekh Saya sudah membunuh 99 orang Apakah Allah Bakalan mengampuni Saya Kemudian Syekhnya bilang Gak mungkin Gak mungkin Kamu diampuni Satu saja Membunuh satu orang Saja seperti Membunuh Semua manusia Lalu kamu membunuh 99 orang Bagaimana mungkin Allah mengampuni Engkau Akhirnya saat itu Ini ada orang Motobat Tapi kemudian Dibilangnya Seperti itu Akhirnya Sang pembunuh ini Marah Karena dibilang Hal seperti itu Akhirnya Dibunuhlah Ulama itu Genaplah Seratus Genaplah Seratus Akhirnya Belum puas Datang ke Ulama yang kedua Ya Syekh Saya sudah Membunuh Seratus orang Apakah Allah Akan mengampuni Saya Kemudian Syekh itu bilang Allah Maha Pengampun Allah pasti akan Mengampuni Kalau engkau Mau bertobat Maka ada Satu tempat Ada satu tempat Yang kamu harus Datangi Kamu harus Pergi ke sana Kamu harus Tobat di sana Kamu harus Betul-betul Memperbaiki Memperbaiki diri Di sana Kalau betul Kamu ingin bertobat Maka berangkatlah ke sana Akhirnya Si pembunuh ini Berangkatlah ke sana Di suatu perjalanan Pembunuh ini Meninggal Pembunuh ini Wafat Orang yang ingin Bertobat Wafat di tengah jalan Apakah sudah sampai Ke tempat itu Ke suatu desa itu Belum Belum sampai ke desa itu Belum sampai ke desa Tempat dia bertobat Dia meninggal Sebelum dia sampai ke sana Akhirnya diriwayatkan Berdebatlah para malaikat Yang satu mengatakan Oke Ini Ini belum bertobat Maka dia masuk neraka Tapi kemudian Malaikat yang satunya Tidak Dia sudah berniat Untuk bertobat Maka dia akan masuk surga Akhirnya apa yang terjadi Diukurlah Jarak Antara titik Yang pertama Titik tempat tinggal dia Kemudian titik desa Yang akan dia kunjungi Dia lebih dekat kemana Ke titik asalnya Atau ke titik tujuannya Ternyata Si orang Si pembunuh ini Dia lebih titik Lebih dekat Kepada titik tujuan Bertobatnya Padahal belum bertobat Baru lebih dekat saja Maka dosanya diampuni Akhirnya apa yang terjadi Masuk surga Direwayatkan akan masuk surga Maka Yang terpenting adalah Anda menyadari Kesalahan Anda Itulah terbesar Itulah rezeki terbesarnya Itulah rezeki terbesar Anda mau cari rezeki apa Anda mau cari rezeki yang seperti apa Kalau Selama Anda tidak sadar Atas kesalahan-kesalahan Anda Di masa lalu Maka Tidak akan datang rezeki Berupa harta itu Akan datang kepada kita Coba kita cermati Dalam surat Az-Zumar Ayat 24 Dikatakan disini Allah berfirman Katakanlah Hai hamba-hambaku Yang melampaui batas Terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa Dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah Mengampuni dosa-dosa Semuanya Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Jadi kalau misalkan Anda merasa Bahwa di masa lalu Anda melampaui batas Sudah terlalu besar Terlalu besar apa yang Anda Lakukan Dosa-dosa yang Anda lakukan Sebelumnya Kemudian Anda mengatakan Masya Allah Mas Wikri Saya dulu pernah berzinan Masya Allah Mas Wikri Saya pernah membunuh Saya pernah korupsi Saya pernah durhaka Sama orang tua Apakah Allah mengampuni saya? Yes Allah akan mengampuni Anda Kemudian di ayat 54 Dan kembalilah kamu Kepada Tuhanmu Putar balik Kembalilah kepada Tuhanmu Dan berserah dirilah kepadanya Sebelum datang azab kepadamu Kemudian kamu Tidak bisa lagi ditolong Tidak dapat ditolong lagi Maka Sebelum datang azab kepada kita Ya kita gak tahu azabnya Allah sebesar apa Tapi apapun yang Anda lakukan hari ini Ya apapun yang Anda terima hari ini Maka Mudah-mudahan itu bukanlah azab Allah yang besar Yang datang kepada Anda Allah masih memberikan kesempatan kepada Anda Untuk bertolong Maka Bapak Ibu Apa itu detox rezeki? Ya Jadi Seperti orang yang memakai krim bermerkuri Anda tahu ya Ketika ada orang yang kemudian pakai krim bermerkuri Apa yang terjadi dalam mukanya? Awalnya mukanya bagus Mulus Mulus Ketika dia pakai krim bermerkuri putih Glowing Mulus Apa? Pori-pori kecil Dan segala macem Flek-flek halus Hilang Tapi kemudian ketika dia saat itu sadar Eh saya Memakai krim yang gak benar Saya memakai krim yang gak baik Sehingga tertumpuk semua racun-racun di dalam muka saya Akhirnya apa yang terjadi? Saya melepaskan krim bermerkuri itu Tapi ada konsekuensi yang harus saya terima Dan konsekuensi yang harus saya terima Ketika saya pakai krim bermerkuri Dan saya melepas itu Maka konsekuensinya adalah Akan ada detoksifikasi Yang terjadi Di muka kita Akan terjadi detoksifikasi Muncul jerawat Muncul flek-flek hitam Kemudian kulit yang geradakan Yang sangat-sangat tidak halus Pokoknya semua hal-hal yang paling kita takutkan muncul di wajah kita Semuanya keluar Dan disitulah Itulah rezekinya Disitulah rezekinya Kenapa? Ketika anda sabar menerima prosesnya Anda sabar menerima prosesnya Anda terima dengan lapang dada Anda jalanin terus Lama-kelamaan Tinggal nunggu waktu saja Untuk muka ini bisa Kembali bersih Karena saat itu detoksifikasi adalah Proses kulit kita Kulit di wajah kita Itu mengeluarkan racun Makanya kenapa timbul jerawat Timbul flek-flek hitam Karena flek itu tertimbun selama ini di dalam kulit kita Bayangin Bapak Ibu Kulit itu berlapis-lapis Kulit itu berlapis-lapis Ada ektoderm Ada mesoderm Ada endoderm Kemudian masing-masing memiliki lapisan lagi Kulit dibagi tiga Kemudian masing-masing lapisan Ada lapisan-lapisannya lagi Kemudian flek itu tertimbun di bagian dalam Oleh krim berkuri itu Ketika krim berkuri itu lepas Maka flek itu akan muncul kembali ke permukaan Jerawat-jerawat itu akan kembali muncul ke permukaan Sehingga muncullah proses detoksifikasi Tapi itulah caranya Itulah cara Agar wajah Anda bebas dari racun Agar wajah Anda bebas dari hal-hal yang tidak baik buat wajah Anda Begitu pula dengan kehidupan kita Ketika Anda saat ini menghadapi persoalan Ditipu, difitna, dicaci, dihina Tidak bisa bayar hutang Tidak amanah, tidak dikembalikan Kemudian berpersoalan dengan pekerjaan kita Mungkin Anda yang dipecat dari pekerjaan Kemudian Anda atau bahkan ada yang pekerjaannya tidak bisa Mencukupi kehidupan rumah tangga Anda Itu semua proses Itu semua proses pengeluaran racun-racun dalam kehidupan Anda Apa racun-racun itu? Itulah kesalahan-kesalahan masa lalu Anda Yang kemudian Ketika Anda tidak lagi melakukan kesalahan itu Saya ambil contoh misalkan begini Ada orang yang kemudian Dia suka sekali dalam hal meminjam Dia suka sekali dalam hal meminjam Dan pinjamannya adalah riba Dia suka sekali Ya kenapa suka? Ya karena ketika pinjaman riba Dia bisa beli motor Dia bisa beli mobil Dia bisa beli rumah Dan segala macam Tapi kemudian dia sadar Bahwa itu tidak benar Bahwa itu tidak baik Apa yang terjadi? Dilepaskanlah semuanya Perlu penderitaan Yes Begitu juga dengan ada orang Yang bahkan Kalau tadi orang yang suka meminjam dengan riba Ini ada orang Yang memang kerjanya adalah sebagai kepala cabang Kepala cabang Di lembaga yang menghasilkan riba Ketika dia menjadi kepala cabang Wah hidupnya bergelimang Hidupnya bergelimang Harta Begitu banyak Ya apa ya? Sangat mudah dimainkan Uang itu sangat mudah dimainkan Bagi dia Bagi mereka Tapi kemudian setelah dia sadar Bahwa jalannya tidak tepat Ya Apa GPSnya? Apa 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 titik baliknya? Bisa jadi dia mendapatkan hidayah Bisa jadi dia Datang ke suatu kajian Kemudian menyatakan bahwa itu adalah riba Kemudian ketika kita riba Maka Seperti kita Menzinahi Ibu kita sendiri Kemudian hidup kita tidak akan pernah tenang Saat itu hidupnya tenang Walaupun dengan penuh riba Tapi saat itu merasa bahwa hidupnya baik-baik Saja Tapi kemudian setelah mendapatkan hidayah Dia lepaskan itu semua Apa yang terjadi? Penuh penderitaan Gajinya hilang Kemudian Anak istrinya menuntut Dan segala macam Tapi memang itulah proses yang mesti dijalani Itulah yang dinamakan dengan detox Detoksifikasi Proses pengeluaran racun-racun bernama riba itu dari Tubuh kita Dan memang kita mesti menerima Apa yang terjadi? Ya dihina Dicaci Dimaki Dihujat Dan segala macam Bisa jadi itu yang akan datang kepada Anda Apapun yang datang kepada Anda saat ini Itulah proses detoxifikasinya Maka Proses detoxifikasi itu penuh dengan ketidaknyamanan Dan memang Memang seperti itu Mau gak mau Suka atau gak suka Ya memang itulah Memang itulah jalan yang harus Anda jalani Jangan sampai kemudian Anda merasa bahwa Anda cuma pengen nikmatnya doang Cuma pengen nikmatnya doang Cuma pengen enaknya Cuma pengen enaknya aja Tapi kemudian Ya semua sebab agar kenikmatan itu datang Anda gak mau dapatkan Anda gak mau alami Anda gak mau Jalani prosesnya Ketika Anda putar balik Pengorbanan apa yang ada disitu Maka itulah yang mesti Anda Yang mesti Anda terima Yang terpenting adalah kesadaran untuk putar balik Dan lapang dada menerima sebuah proses Kita gak akan Kita gak kuat akan detoxnya Gini deh Bapak Ibu Siapa yang kuat Yang awalnya mukanya mulus Kemudian keluar harus dengan muka yang penuh dengan jerawat Penuh dengan flag hitam Seperti kebakar misalkan Siapa yang sanggup Misalkan muka saya nih sekarang mulus nih Misalkan muka saya mulus Kemudian Tiba-tiba saya mengatakan kepada Anda Mohon maaf BOBF ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan Alasannya apa? Alasannya karena muka saya penuh dengan jerawat Muka saya penuh dengan flag hitam Muka saya sangat tidak enak untuk dipandang Kemungkinan Kemungkinan Saya juga gak kuat gitu Tapi pilihannya kan mesti itu kita jalani Karena ketika kita sudah jalan terlalu jauh Kemudian kita ingin putar balik Maka ya kita Pilihannya cuma dua Diam di tempat Atau jalan berputar Cuma dua pilihannya Anda mau yang mana? Ada tiga sebenarnya Yang ketiga adalah terusin aja Ketika Anda udah tahu Anda tidak tepat jalan Yang pertama terusin aja Yang kedua Berhenti di tempat Dan Anda gak dapatkan apapun Anda gak akan mencapai tujuan Atau yang ketiga putar balik Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda Memilih pilihan yang pertama Kedua Atau putar balik yang ketiga Pasti ketika putar balik Yang gak nyaman kan? Kita harus Kita harus buang-buang waktu Kita harus Dan segala macem Maka yang terpenting Memang Memang itu tidak mudah Buat kita Akhirnya apa yang terjadi saat ini? Mungkin Anda saat ini Ya makan gak bisa Dan segala macem Saat itu saya juga pernah Bapak Ibu Saya pun juga pernah di detox Saya juga pernah di detox Saat itu Mungkin ada yang pernah ikut ya Ketika saya Mungkin ada yang pernah nyaksikan Waktu saya Di Hadir di Kantor MRC Kemudian kita live Saya bersama Pak Arief Judulnya adalah Sabar menghadapi Ujian bertubi-tubi Saat itu saya menceritakan Detoksnya saya Saat itu saya punya perisai Di masa lalu Saya punya perisai Kemudian ada begitu Banyak detox Yang saya dapatkan Setelah saya sadar Bahwa itu salah Ya Siapa sih yang gak punya Siapa sih yang gak punya Perisai di masa lalu ya Siapa sih yang gak punya Saya pun juga punya Bahkan Pak Nas pun Punya Justru Itulah kenapa Magnet Rezeki muncul Karena itu adalah Bentuk pertaubatannya Pak Nas Kenapa saya mau Membagikan ilmu ini Kepada Anda Saya menghabiskan Waktu saya Saya menghabiskan Tenaga saya Saya menghabiskan Biaya saya Untuk berbagi ilmu Kepada Anda Karena ini adalah Jalan pertaubatan saya Ini adalah jalan putar Baliknya saya Karena saya tahu Masa lalu saya Seperti apa Dan saya gak mau Kembali ke masa lalu saya Mungkin enak Dosa apa sih Yang gak enak Bapak Ibu Dosa mana yang gak enak Minum-minuman keras Enak Zina Enak Mencuri Enak Korupsi Enak Dosa mana yang gak enak Itulah cobaannya Itulah sunatullahnya Dosa dibikin enak Supaya itu yang menjadi Ujian buat kita Tidak ada ujian namanya Ketika semua yang maksiat Adalah tidak enak Tidak ada ujian disana Justru ujiannya adalah Ketika kita berhadapan Dengan semua yang maksiat itu Dan semua adalah enak Dan saya juga merasakannya Di masa lalu Ketika saya memiliki dosa Ketika saya memiliki perisai Saya memiliki pilihan Saya mau jalan terus Berdiam di tempat Atau putar balik Dan inilah saya Makanya kenapa Anda selalu melihat saya Setiap selasa dan rabu Inilah jalan baliknya saya Inilah putar baliknya saya Saya gak mau kembali Ke masa lalu saya Tapi saya pernah Berada pada titik Yang kemudian jauh sekali Dari kajaiban rezeki Rumah saya kecurian Emas hilang Laptop hilang Kemudian saat itu Udah lah saya lagi dicuri Kemudian saat itu Saya juga hilang pekerjaan Saya putus kontrak Dengan dua tempat kerjaan sekaligus Yang pertama di rumah Di RS Yang kedua putus kontrak Di klinik tempat saya bekerja Padahal dua-duanya lumayan Gajinya lumayan Dua-duanya putus kontrak Hanya selang waktu dua bulan Yang satu bulan Februari Yang satu akhir Desember Bayangin Bapak Ibu Dua nih saya keputus Dan saat itu gak punya lagi Gak ada tempat lagi Tempat saya untuk Untuk praktek saat itu Dua diputus Dua tempat diputus Diputus kontrak Putus kontrak Kemudian rumah saya kemalingan Kemudian pernah juga Rumah saya kebanjiran Habis barang elektronik Kemudian saya pernah Bayangin Bapak Ibu ya Di awal bulan Hanya 10 ribu Bagaimana caranya bisa makan Pernah juga saya mengalami Uang Apa ya Uang 10 ribu Untuk makan satu minggu Uang 50 ribu Untuk makan satu minggu Kemudian saya penuh dengan Persoalan Saya selalu Dulu saya di detoks Bertubi-tubi Karena saya tahu Itu adalah jalan Yang mesti saya laluin Tapi apa yang harus saya lakukan Saya sabar Saya sabar dengan ujiannya Saya sabar dengan musibah Yang saya Yang saya hadapi Saya tetap Berada pada jalan ini Bahwa ini adalah jalan yang tepat Ketika saya putar balik Dan inilah saya yang sekarang Saya diangkat sama Allah Mungkin saat ini rezeki saya Alhamdulillah Saya Ya Kemudian dulu Dulu juga saya sama istri Udah kayak kucing garam Bapak Ibu Dikit-dikit berantem Dikit-dikit berkelahi Kayak tidak ada keharmonisan sama sekali Dan lain-lain Dan Yang saya lakukan adalah sabar Menghadapi semua proses-prosesnya Sampai akhirnya saya belajar kembali Oh ini yang salah Saya perbaiki lagi Oh ini yang salah Saya perbaiki lagi Oh ini yang salah Saya perbaiki lagi Sampai akhirnya saya berada pada kondisi yang sekarang Hidup saya penuh dengan kajiban Tapi pun Ketika saya hidup penuh dengan kajiban saat ini Saya tetap tidak mau kembali Ke masa lalu saya yang dulu Karena Ya buat apa kembali Karena saya sudah tahu Itu adalah tidak baik buat saya Jadi Bapak Ibu Apapun yang terjadi dalam hidup Anda saat ini Terimalah detoxnya dengan sabar Terima Semua yang datang pada Anda dengan lapang dada Kisah Ibu dan bayi Suatu ketika Bapak Ibu Rasulullah melihat ada seorang bayi Digendong sama ibunya Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Wahai sahabatku Kamu lihat Ibu itu Lihat ya Rasul Kemudian Rasulullah bertanya Kira-kira Kira-kira Ibu itu tega gak Melemparkan anaknya Kedalam api yang sedang berkobar Kemudian Rasul Para sahabatnya berkata Ya gak mungkin Tega lah ya Rasul Gak mungkin tega itu anaknya sendiri Itu hasil Hasil Jerih payahnya sendiri Membesarkan Sampai seperti itu Mana mungkin Si Si Ibu Tega Melemparkan bayinya Kedalam api Kemudian Rasulullah mengatakan Lalu tegakah Allah Melemparkan Kita ke api neraka Kalau Ibu saja Seorang ibu saja Tidak tega Melemparkan bayinya Ke api neraka Allah juga gak mau Allah gak mau Anda dilempar ke api neraka Allah gak mau Kulit kita tergoreh Satupun oleh api neraka Allah gak mau Allah gak mau Anda dilempar ke api neraka Allah gak mau Anda disiksa api neraka Allah gak mau Anda Dikasih minum Dikasih minum air timah Yang membara Enggak Allah sayang pada Anda Jika saat ini Anda mendapatkan Ujian bertubi-tubi Itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada Anda Allah tahu Yang terbaik untuk Anda Daripada Anda Sebelum Daripada Anda Ketika ajal datang kepada Anda Kemudian Anda belum sempat bertobat Dibikin sadar sekarang Dengan semua ujian-ujian Anda Yang jadi persoalan adalah Ketika Anda sudah Diuji berkali-kali Anda tidak sadar Bahwa Anda punya Kesalahan di masa lalu Kita gak sadar Bahwa kita punya Dosa yang mesti Kita perbaiki Dosa yang mesti Kita hapus Ini adalah bentuk Kasih sayangnya Allah Saya tahu mungkin Ada Ada yang dari sini Ada yang saat ini Nonton tayangan ini Ada 163 orang Anda hidup Dengan Beberapa persoalan Atau berbagai persoalan Itu adalah kasih sayangnya Allah kepada Anda Sebelum Sebelum Allah memanggil Memanggil Nyawa Anda Sebelum Allah mencabut Nafas Anda Allah pengen Anda membersihkan Dosa-dosa Anda Di masa lalu Ketika masih Di dunia Allah gak mau Anda Menghapus Dosa Anda Di api neraka Maka bapak ibu Sekarang pertanyaannya Jahatkah Allah Buat kita Pertanyaannya Allah jahat gak Sama kita Apakah Allah jahat Kepada kita Enggak Allah gak jahat Pada Anda Allah baik Sama Anda Jadi Berjuanglah Untuk sabar Kita sama-sama Kita sama-sama Disini Kita sama-sama Berjuang Kita sama-sama Sabar Kita sama-sama Berproses Bapak ibu Gak ada yang Kemudian Tiba-tiba Langsung Langsung Sampai Berada pada Posisi Puncak Tanpa berproses Gak ada Semua orang Melalui step by step Semua melalui Jalannya masing-masing Dan Kita gak bisa Instant Bapak ibu Ketika Anda Belajar magnet Rezeki Kemudian Anda Ingin mendapatkan Rezeki secara Instant Oh tidak Gak begitu Anda harus melalui Semua prosesnya Dan inilah Cara Allah Sayang Kepada Anda Jadi sekarang Bapak ibu Saya minta Anda Sekarang Coba pejamkan Mata Anda Saya minta Anda Sekarang Pejamkan Mata Anda Pejamkan Mata Anda Tarik nafas Yang dalam Hembuskan Secara perlahan Sekali lagi Tarik nafas Yang dalam Hembuskan Secara perlahan Saya minta Anda Bayangkan Semua persoalan-persoalan Yang Anda hadapi Saat ini Bayangkan Semua persoalan-persoalan Anda saat ini Mungkin ada Yang persoalan Dengan Suami Atau mantan Suami Istri Atau mantan Istri Mungkin ada Yang punya persoalan Dengan pekerjaannya Mungkin ada Yang bersoalan Dengan bisnisnya Orang yang memberikan Pinjaman Untuk Anda Atau bahkan Keluarga Anda Anda punya Persoalan Dengan orang tua Anda hadirkan Semua itu Anda bayangkan Semua persoalan-persoalan Itu Bayangkan Semua persoalan-persoalan Anda Bahkan persoalan-persoalan Di masalah yang lalu Bayangkan Semuanya Lebih jelas Lagi Bayangkan Lebih jelas Lagi Lebih jelas Lagi Bayangkan Lebih jelas Lagi Semua terputar Dengan jelas Di dalam Bayangan Anda Lihat Semuanya Lihat Semua episode Yang tidak Baik Lihat Lihat semua episode Persoalan-persoalan itu Lebih jelas lagi Hadirkan Semuanya Hadirkan Semuanya Hadirkan Semuanya Kemudian Sekarang Ikuti Perkataan Saya Ikuti Perkataan Saya Terima kasih Ya Allah Terima kasih Ya Allah Terima kasih Ya Allah Terima kasih Ya Allah Engkau menegur Aku Atas Semua dosa Masa laluku Dengan Semua Persoalan Yang sedang Aku hadapi Saat ini Terima kasih Ya Allah Karena Engkau Tidak Membiarkan Aku Terlena Dengan Dosa Terima kasih Ya Allah Engkau Belum Mencabut Nyawaku Sebelum Aku Berobat Terima kasih Ya Allah Engkau Menghadirkan Semua Persoalan Persoalan Ini Agar Aku Sadar Aku Sudah Kelewat Batas Terima Kasih Ya Allah Karena Engkau Sudah Sayang Kepadaku Terima Kasih Ya Allah Atas Hidup Yang Sudah Sempurna Ini Silahkan Buka Kembali Mata Anda Maka Bapak Ibu Selamat berjuang Untuk menghadapi Semuanya Hadis Harbain Yuk kita Cermati Hadis Harbain Nomor 40 Rasulullah Bersabda Aku Dengar Allah Berfirman Wahai Anak Adam Selama Kalian Mau Berdoa Dan Berharap Kepadaku Pasti Aku Ampuni Dosa Yang Pernah Kalian Lakukan Wahai Anak Adam Santainya Dosa Kalian Membung Setinggi Langit Lalu Kalian Memohon Ampun Kepadaku Pasti Aku Ampuni Wahai Anak Adam Seandainya Kalian Datang Kepadaku Dengan Membawa Kesalahan Sepenuh Bumi Asalkan Kalian Tidak Menyekutukan Aku Aku Pasti Mendatangimu Dengan Membawa Ampunan Sepenuh Bumi Bulan Masya Allah Kalau Sudah Sebesar Ini Kasih Sayang Allah Buat Kita Bapak Ibu Anda Pernah Enggak Ketika Ada Orang Yang Anda Sayangi Kemudian Menghianati Anda Orang Yang Anda Sayangi Menghianati Anda Kemudian Anda Tidak Mungkin Anda Memaafkannya Tapi Anda Enggak Mau Lagi Lihat Mukanya Anda Memaafkan Dia Orang Yang Anda Sayang Tapi Dia Menghianati Anda Anda Maafkan Dia Di Anda Memaafkan Dia Tapi Anda Enggak Mau Lagi Lihat Mukanya Kebayang Enggak Kalau Allah Seperti Itu Bapak Ibu Allah Sayang Sama Kita Tapi Kita Hianatin Allah Lalu Allah Enggak Mau Melihat Muka Kita Allah Enggak Mau Melihat Muka Kita Di Surga Allah Enggak Mau Melihat Muka Kita Bahkan Di Bumi Allah Enggak Mau Melihat Muka Kita Lalu Bagaimana Tapi Allah Kasih Sayangnya Begitu Besar Bapak Ibu Apapun Apapun Kesalahan Anda Sebesar Apapun Kesalahan Di Masa Lalu Anda Asalkan Anda Mau Bertobat Asalkan Anda Mau Putar Balik Asalkan Anda Mau Kembali Allah Ampuni Semua Dosa-dosa Anda Anda Enggak Usah Fokus Dulu Kepada Rezekinya Dulu Fokus Kepada Kesalahan Apa Yang Belum Anda Lepas Fokus Kepada Kesalahan Apa Yang Anda Saat Ini Masih Lakukan Tapi Anda Sangat Cinta Sekali Dengan Kesalahan Itu Sehingga Anda Enggak Melepaskan Itu Dan Biasanya Itulah Ribat Tapi Allah Sayang Sama Anda Selama Allah Belum Mencabut Nafas Anda Allah Selalu Berharap Tangisan Pertobatan Anda Jika Anda Saat Ini Meneteskan Air Mata Mendengar Tayangan Ini Mudah-mudahan Inlat Air Mata Pertobatan Anda Mudah-mudahan Inilah Saksi Air Mata Kita Yang Akan Menjadi Saksi Tulusnya Pertobatan Kita Pada Malam Hari Ini Dan Teruskan Pertobatan Kita Di Sesi Doa Selanjutnya Apapun Doa Anda Apapun Sholat Anda Apapun Zikir Anda Teruskan Teruskan Air Mata Ini Karena Allah Rindu Dengan Tangisan Anda Selama Allah Belum Cabut Nafas Anda Allah Berharap Selalu Berharap Untuk Anda Datang Menangis Kepada Allah Maka Bapak Ibu Ketika Anda Sudah Datang Menghadap Allah Dengan Tangisan Rezeki Berlimpah Akan Datang Setelah Kita Sabar Menjalani Proses Detoksifikasinya Dan Inilah Yang Dinamakan Dengan Detoks Rezeki Ketika Anda Dapat Persoalan Lagi Persoalan Lagi Persoalan Lagi Datang Lagi Bertubi Tubi Maka Itu Adalah Cara Allah Untuk Sayang Kepada Anda Allah Menggugurkan Dosa Dosa Anda Tapi Balik Dulu Yuk Datang Dulu Kepada Allah Dengan Tangisan Tangisan Pertabatan So Bapak Ibu Mohon maaf Ya Kalau malam Ini Mungkin Menguras Air Mata Anda Itulah Kenapa Yang Awalnya Kemarin Detoks Rezeki Di episode Ke 28 Saya Ganti Jadi Ke Sekarang Karena Di episode 28 Kan Ada Pengumuman Hadiah Give Away Gak Cocok Energinya Gak Cocok Materi Ini Penuh Dengan Perenungan Materi Ini Penuh Dengan Kontemplasi Materi Ini Penuh Dengan Materi Ini Penuh Dengan Perenungan Perenungan selamat berjuang Bapak Ibu untuk menjalani detox yang Allah sudah siapkan untuk Anda terima kasih semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekan ilmu-ilmunya terima kasih banyak Bapak Ibu mungkin malam ini cukup sampai disini aja baik Bapak Ibu ya entah kenapa saya gak bisa ngomong gak bisa berkata-kata lagi kita tutup saja hari ini malamnya hari ini mohon maaf kalau tidak ditanya jawab gak tau kenapa lidah saya kelu kita akhirin dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekian Bapak Ibu sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih banyak sudah pada balik saya pada malam hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya saya Fikri Hamdi undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe insyaallah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jururung 상 Glückwunan jaman sem mari jaman